Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kenapa? Karena tentu akan memberi ruang political publicity yang cukup intens pada Pak AHY. Terlebih AHY seperti plat nomor mobilnya kan sudah B2024 kan berarti menginginkan tarung di 2024 mungkin sebagai salah satu prospective leader yang di endorse oleh Partai Demokrat. Biasanya kan butuh tiga hal untuk nanti dia mengelola apa namanya political image-nya. Pertama itu tentu isu, yang kedua adalah program, kemudian yang ketiga adalah jaringan. Nah, tiga hal ini tentu akan diperlukan untuk naikin yang disebut dengan modal dasar elektoral baik popularity, electability, maupun acceptability. Oke, kita sekarang coba memproyeksi Kabinet Jokowi Amin. Dengan kekuatan partai politik yang hampir mungkin sepuluh ya mas? Ya, dengan yang tidak masuk dalam parlement. Bagaimana kira-kira proyeksi Mas Gundulu nih secara umum? Ya, sekarang ada dari enam partai parlement yang menyokong dan satu tidak masuk, Hanura kan tidak masuk. Tidak masuk, oke. Itu komposisi di DPR itu kurang lebih 60 persen. 60 persen? Menguasai DPR. Partai, kita sebutlah ruling party. Ruling party. Artinya partai penyokong, pemerintah. Partai yang tergabung dalam kekuasaan. Itu 60 persen menurut saya sudah cukup, lebih dari cukup untuk membantu kinerja eksekutif, terutama dalam konteks power relations. Persoalannya adalah kenapa kemarin Jokowi bertemu dengan Pak Ahaye sebagai figur di luar SBE yang kemudian di-endorse oleh Partai Demokrat menjadi prospective leader hingga 2024. Itu menurut saya ada dua pertimbangan untuk Jokowi. Dan tentu juga ada pertimbangan untuk Partai Demokrat. Ini yang disebut dengan Zopa ya. Dalam istilah komunikasi politik itu, Zone Opposible Agreement. Oke. Jadi membuka area yang memungkinkan kedua belah pihak untuk duduk bersama, mungkin mencari peluang-peluang kesepakatan. Bagi Jokowi, keuntungan politis dari datangnya Ahaye ke istana adalah semacam psychological war. Oke. Perang urat sarap terutama bagi BPN. Ya. Bayangin aja, Ahaye dengan Demokrat itu ada di kubunya BPN. Dan ketika datang ke istana, artinya kan orang kemudian akan memuncul interpretasi bahwa BPN tidak lagi solid kan gitu. Ya. Artinya salah satu komponen dari BPN yaitu Partai Demokrat sudah membangun atau menjalin komunikasi dengan Pak Jokowi. Itu keuntungannya psychological war. Keuntungan yang kedua tentu adalah cooling down. Oke. Bagaimanapun tensi politik pas pencoblosan itu kan terpolarisasi sedemikian rupa. Dan panasnya situasi politik itu mengharuskan pemerintah menjaga situasi ini supaya tidak meledak menjadi konflik horizontal. Makanya kemudian saya lihat Jokowi intens bertemu dengan misalnya Ormas Islam. Kemudian tokoh-tokoh simpul partai politik termasuk menurut saya yang bisa diajak bicara adalah partai demokrat. Terlepas dari nanti apakah bersepakat atau tidak soal kabinet. Itu masalah nanti. Tapi kan komunikasi politik untuk namanya ini grunigian model istilahnya. Nah dalam public relations politik itu grunigian model itu biasanya two way symmetrical communication. Jadi komunikasi yang dibikin dua arah dan itu mencoba untuk mencari yang disebut dengan mutual benefit atau keuntungan bersama. Apa keuntungannya kalau gitu bagi AHY? Tentu keuntungannya adalah terbuka ruang negosiasi. Maksud saya demokrat tentu butuh eksistensi kan. Dan ketika membaca data hari ini mungkin demokrat sepertinya tidak terlalu diuntungkan oleh koalisi BPN. Kan sedari awal memang bisa dikatakan bergabungnya demokrat ke BPN itu by accident. Karena apa? Karena tentu dalam pengharapannya wapresnya Prabowo adalah AHY. Tetapi kan injuritai memilih Sandiaga Uno sehingga nampak sekali tuh ketidakpuasan kemudian ketidaknyamanan dari partai demokrat berada di BPN. Contoh tidak hadir pada saat deklarasi kemudian Pak SB juga tidak hadir mendukung Pak Prabowo di kampanye-kampanye. Dan sekalipun memang ada semacam alasan bahwa Bu Ani sakit. Tapi sebenarnya kan sekarang bisa pakai vlog, bisa pakai video rekod. Dan itu sebenarnya bisa mereka lakukan. Bisa mereka lakukan kalau memang psikologisnya nyaman. Bahkan yang aneh ketika Prabowo mau kampanye di GBK justru menurut saya Pak SB berkirim surat yang... Mungkin Bang Mertin tahu surat itu ditunjukkan ke elit partai demokrat. Tetapi dimensin ke publik bahwa mengingatkan kampanye yang inklusif. Yang inklusif, betul. Artinya kan kalau dibaca ini bentuk dari... Itu protes keras sebenarnya. Semacam komunikasi yang tidak terfasilitasi. Ada yang tersumbat. Ada yang tersumbat. Dan dari awal menurut saya memang posisi partai demokrat akan ada dua hal. Posisi politik sama sikap politik. Posisi politiknya di BPN, tetapi sikap politiknya ada di tengah. Dan itu memang selalu mereka ambil langkah seperti itu. Agak beda dengan 2014. Karena kalau 2014 kan posisi dan sikap politiknya memang di tengah. Kalau ini dia split. Posisi politik di BPN, sikap politiknya ada di tengah. Ada satu sisi lagi yang menarik pada saat SBY mengeluarkan perintah untuk menarik semua kadernya dari BPN. Ya, itu juga. Itu menjadi semacam penegasan sinyal juga bahwa partai demokrat memang sudah tidak lagi nyaman berada di BPN. Oke, kita beralih ke PAN. Ketua umumnya bertemu dengan Jokowi? Kalau PAN menurut saya kan tidak seperti AHY. Maksud saya, ya dia memang ketemu Pak Jokowi di istana. tapi ada momentumnya. Waktu itu kan momentumnya kalau tidak salah pelantikan ya. Salah satu gubernur ya. Dari Nusa Tenggara? Atau Maluku Utara? Maluku Utara. Kemudian habis itu berjumpa dengan Jokowi. Jadi tidak sedemonstratif partai demokrat. Partai demokrat. Dan sampai hari ini saya rasa belum ada follow-off dari pertemuannya Pak Jokowi di momentum itu dengan PAN. Kalau dengan AHY, itu kan undangan khusus. Tapi kita melihat ada beberapa manuver. Contoh dari salah satu wakil ketua PAN mungkin ya. Yang melakukan bahwa... Barah. Barah. Ada statement menyatakan bahwa koalisi kita di BPN itu hanya sampai pada pemilihan presiden. Betul. Ada membuka sinyal untuk itu. Ya, itu Barah kan menurut saya sedari awal ke Jokowi. Betul. Dan apakah kemudian sinyal bahwa PAN itu sampai... Dan demokrat juga. Beberapa elitnya eksplisit menyebut bahwa koalisi kami sampai tanggal 22. 22. Artinya apa? Saya melihat ada dua partai yang berpotensi meninggalkan BPN setelah tanggal 22. Yaitu Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Oke. Mas Gun, di segmen berikutnya kita akan membahas soal koalisi sebagai partai pendukung pemerintah. Oke. Jadi ada tujuh partai mungkin di situ? Ya. Ada sepuluh sebenarnya. Cuma ada yang di luar peran main dan ada yang di luar peran main. Baiklah pemirsa, Panggung Politik akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih.